Good morning everybody, saya mengajak kita merenungkan Mas Won 48 ayat yang ke-14, 14 atau 15 disini. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya, dialah yang memimpin kita. Sudara ini sebuah pengakuan yang luar biasa ayat ini, For this God is our God forever and ever. He will be our guide even to the end. Sudara, never underestimate the role of the Lord in our life. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah dianggap remeh. Sudara, ketika dia hadir, ketika dia menuntun, ketika dia menyeretai kita semua, dia selalu akan menuntun, dia selalu akan membawa kita, Sudara aku, bahkan dia akan melepaskan kita sampai selama-lamanya. Jadi ketika, Sudara aku, Tuhan hadir, kehadiran Tuhan, kemudian Tuhan itu bukan cuma segedar, Sudara aku, Tuhan hadir dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi justru kehadiran Tuhan itu menjadi segalanya dalam hidup kita, karena dia akan melepaskan kita, dia akan memberkati kita, dia akan menolong kita, dia akan membentuk kita, dia akan membawa kita mengalami sebuah, Sudara aku, transformasi, Sudara aku, sampai selama-lamanya. Ada sebuah lagu yang berkata, Artinya, Sudara aku, kalau kita mengalami kehadiran Tuhan dan tuntunan Tuhan, maka hidup kita sudah bukan mengalami rest, hidup kita akan mengalami heaven, hidup kita akan mengalami segala kebaikan, segala kelimpahan, segala kedaulatan yang Tuhan siapkan buat kita. Itu sebabnya jangan mengejar berkat, tapi mengejar kehadiran Tuhan, mengejar tuntunan Tuhan, mengejar kehendakan, kemauan Tuhan. And then we're gonna walk in it, we're gonna walk in God's will, we're gonna walk with God's presence again. Sebab Tuhan adalah, bukan hanya the Savior, tapi dia menjadi Sudara aku, the Lord in Allah, He is, remains faithful. Dia tetap setia, dan dia tetap, Sudara aku, berjanji untuk menjaga dan menertai saudara-saudara dari sekarang, selama-selama. And I believe He will guide you, even when the earthly life is over, He will guide, He will be still with you and with us, forever and ever. He will be our guide, even to you, and that's the guidance. Kalau hari-hari ini, kita akan membutuhkan guidance, kita akan membutuhkan tuntunan Tuhan. Kayak dalam pribadi, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan, mari benar-benar mengalami kehadiran Tuhan. Sebab dia akan menuntun saya dan sebuah. Dan ketika dia menuntun kepresence, guidance, perfection, semuanya bersama-sama. Terima kasih.